Comlo kayaknya ya? Iya. Lo putus ya? Iya, baru putus. FBI Jakarta Barat. FBI Jakarta Barat itu berdirinya di bulan Februari, tanggal 24, 2016. 2016 itu awalnya, ya FBI kan Coleboats Indonesia, isinya itu sebenarnya itu kolektor. Colektor. Colektor sepatu bola sama pucal, original di Indonesia. Nah, awalnya itu hanya bicara masalah sepatu bola, bicara masalah sepatu bola, dan pucal. Tapi lama-kelamaan, karena membernya udah banyak, akhirnya coba untuk gathering bareng gitu. Kumpul bareng, main pucal. Main pucal, ya sudah akhirnya berkembang ke bola. Nah, Jakarta Barat sendiri itu sebenarnya founder-nya Bayu Gata. Dia sekarang murah semanan. Bayu Gata? Ya, ya. Bukan pemain bola, kan? Bukan. Oh, iya. Bayu Gata pemain bola. Bayu, terus setelah itu dia coba kumpulin lewat Facebook. Di Facebook. Buka di Facebook. Banyak yang lumayan lah yang ikut. Cukup buat inilah, trofeo lah. Lama-kelamaan makin banyak yang lihat dan ikut. Nah, kebetulan udah makin sering-sering gathering di Stadion Cenrawasi Jakarta Barat. Nah, dari situ mulai berkembang-berkembang sampai saat ini nih. Apa motivasinya? Ini kan FBI itu sebenarnya dia punya slogan. 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 Style for Skeletal. Oh, Style for Skeletal. Jadi, kita nih pengen hanya kumpulin anak-anak yang memang pengen bermain bola aja. Kebetulan mereka punya koleksi, main. Nah, waktu kita iseng-iseng aja waktu Fitri Syamsu ikut. Awalnya dia ikut Fitri. Sempat bilang, Di kenapa nggak ajak CWC Gabu biar kita main bareng. Mikir-mikir juga, iya kenapa juga ya. Kenapa nggak coba aja gitu. Akhirnya, pertama coba ngajak Anggita. Dan terlihat tuh responnya orang itu bagus gitu. Banyak yang pengen nyoba. Pengen nyoba. Kebetulan waktu itu teman-temannya Anggita yang lihat. Jadi, akhirnya mereka ya sedikit pengen juga. Karena Instagram lagi naik nih. Happening ya. Ya, lagi naik. Jadi, ya momen-momen orang hanya cewek yang biasanya main futsal. Keterbatasan untuk maksudnya aksi-aksi mereka nggak terekspos gitu. Jadi, dokumentasi dengan baik. Sedangkan kita bermain ini, pastikan ada dokumentasi yang bagus. Ya, yang proper ya. Jadi, setidaknya bermain bukan di pro. Hanya fun-fun saja. Tapi terlihat bagus. Dokumentasinya bagus. Nah, kita coba ajak itu karena kita berpikir bahwa sepak bola. Apalagi futsal. Fucal ini lagi digandrumi sama cewek-cewek. Tetapi, banyak yang belum mengerti tentang sepatu. Oh. Nah, sebenarnya kita awalnya mengajak supaya mereka tahu memilih sepatu yang sebenarnya cocok buat para cewek-cewek ini. Dan akhirnya, dari situ, ya memberanikan diri buat ngajak-ngajak lagi yang lain. Karena memang orang suka. Pertama kali aku diajak main FB itu sama Kaldi langsung. Pertama di DM-nya lewat Instagram FBA. Abis itu dia baru DM personal. Lu suka DM orang? Ya. Kok gue nggak di DM? Buat apa ya? Waktu itu Kaldi ngajak aku. Pokoknya udah DM itu dari bulan November. Dari Liga Mahasiswa 2018. Oke, lima yang di Pasar Minggu ya? Iya, iya. Terus abis itu... Oh, enggak bukan di Pasar Minggu. Yang di Chandra Baga itu. Bukas ya. Oh, oke, oke. Oh, udah lu masuk? Oh, iya. Itu yang Jakarta Griter ya? Jakarta Griter 2018. Ya, November 5. Terus kalau dilihat diajak. Tapi aku belum bisa tuh waktu itu Desember. Waktu itu diajakin juga nggak bisa. Aku baru ikut latihannya di Januari. Di pertengahan Januari. Di pertengahan Januari. Dan Januari tahun ini? Januari 2019. Oh, iya. Oh, iya. Sudah satu tahun berarti lu ya? Sudah satu tahun. Sudah satu tahun lu ini ya? Aku pernah diajak Kaldi kan? Iya. Aku kayak... Belum tau ABI. Tapi pertama kali pernah main di ABI Depok. Perti sekali main. Terus abis itu udah nggak main lama banget. Terus pas diajak lagi sama Kaldi. Perti kapan balik timnas disumain. Main ABI. Terus aku ikut dong. Tapi ini baru pertama kali main di ABI. Tapi kemarin udah sempet main di DMD juga. Disini ajak main sama Kaldi. Tapi... Senang aja sih kayak ketemu orang-orang baru lagi. Maksudnya kayak nambah temen lagi. Nambah pengalaman lagi. Senang itu juga menjaga kondisi juga? Ya menurut gua... Mungkin tergantung... Personaliti masing-masing orang kali ya. Kadang... Orang mungkin... Berpikir... Apa ya? Melihat cewe cantik. Seharusnya kan... Main bola bagus. Plus... Cewe cantik. Kalo ini mungkin mereka... Berpikirnya... Cantik dulu nih gitu loh. Untuk skill dan segala macam ya... Menurut gua sih... Agak... Agak... Pandangan lu terhadap orang-orang yang komentarnya seperti itu. Mungkin... Dia bukan bener-bener... Pecita bola kali ya. Jadi hanya pecita... Apa arti... Wanita. Cita kecantikan. Iya betul. Sebenarnya sih... Risi sih. Agak risi. Soalnya kan... Kita tuh pengennya nunjuknya... Bukan... Apa ya... Ya emang cewe sih. Cuman kan... Pengennya nunjukin... Kita bisa main bola kayak cowok gitu. Jadi kita tuh gak kalah sama cowok gitu. Cewe pun bisa main bola gitu. Equal. Ya equal. Sebenernya risi sih... Kalo lagi main cowok-cowoknya juga... Apa ya... Kadang suka... Enggak... Harusnya ngeliatin kita main bola tapi jadi malah ngeliatin yang lain gitu. Apalagi waktu... Kalo lagi main terus dilihat sama penonton, banyak penonton itu kan... Itu risi sebenernya. Mungkin... Kebanyakan... Ya... Mungkin cowok-cowok mikir... Ya itu sepak bola itu buat cowok doang gitu kan. Tapi... Ya... Kita sebagai... Wanita... Ya mungkin... Sekarang kita udah banyak sepak bola putri gitu. Mereka bisa ngeliat... Permainan mungkin gak kalah jauh lah sama pemainan cowok meskipun... Memang dari segi... Fisik... Segi... Segi apapun itu... Mungkin kita kalah. Nah tapi kita kalo dilihat luang... Gak pusing, gak mau mau kalah. Mungkin... Buat sepak bola putri... Yang... Apalagi untuk yang muda-muda... Jangan pernah bosen buat latihan... Karena... Masih banyak... Pertanian-pertanian selanjutnya... Gantar, gantar! Waduh lagi! Semoga tim sepak bola putri juga... Lebih maju lagi. Untuk sepak bola Indonesia... Putri khusus itu? Ya, yang cewek... Semoga lebih baik lagi kedepannya... Dengan adanya Liga 1 kemarin... Walaupun masih banyak miskomnya... Masih banyak salah-salahnya... Masih... Banyak... Misnya... Karena baru pertama kan... Baru percobaan... Wajar... Tapi semoga kedepannya... Bisa lebih baik lagi... Juga bisa ngedukung... Timnasnya... Biar lebih... Apa ya... Jadi dia bisa ngangkat juga... Kan... Masih timnas itu... Ngeliat dari... Liga berjalannya juga kan... Kalo gak ada Liga berjalan... Kayak dulu kan juga timnasnya... Gak jelas gitu kan... Mainnya juga... Karena sekarang udah ada Liga 1 ceweknya... Semoga kedepannya... Timnasnya juga bisa... Meraih prestasi yang lebih baik... Terus kalo buat aku... Sebenernya aku... Cinta banget bola... Dari dulu aku suka banget bola... Pokoknya hidup aku tuh... Kalo gak ada bola tuh... Kayaknya... Iya... Gak enak... Sehari gak main bola tuh... Gak enak aja... Pengen main bola... Sebenernya pengen fokus di bola... Aku pengen banget... Bisa... Garuda di dada nih... Pengen banget... Cuman... Banyak pastikan... Apalagi kayak yang tadi... Bang Nozo bilang... Sekarang sayangnya tuh udah banyak... Udah banyak pemainnya... Gitu-gitu... Apa ya... Aku pengen sih sebenernya... Buat di bola... Buat fokus di bola... Cuman... Gak tau dari papa... Dari mama juga pasti... Papa pasti suruh... Bantu kerja... Tapi... Selagi bisa aku bisa membagi waktu... Aku akan menjalani dua-duanya... Walaupun... Nantinya... Aku gak... Milih bola... Maksudnya... Walaupun nantinya aku bakal... Eee... Kerja... Maksudnya gak bola... Tapi aku pasti bakal tetep main sama FBI... Bakal tetep main sama anak-anak yang lain... Pan footballnya tetep jalan... Iya... Bakal tetep... Tapi belum kepikiran sih sekarang... Masih lagi skripsi juga... Masih... Bikin skripsi dulu deh... Masih ada... DKI masih ada prapon juga... PON? Iya PON sorry... Iya... PRAPON udah lolos ya... Sorry... Oke last... Percintaan... Status... Comlo kayaknya ya... Iya... Lu putus deh... Iya baru putus... Gak boleh... Lu soalnya udah gak liat cowok-cowok lu gitu... Kapan dia putus ya... Oktober ya... Pas... Persija... Pas baru masuk Persija gak lama... Dia gak siap dengan... Pacaran dengan... Gak lah... Apa ya... Eee... Susah lah gimana ya bagi waktunya... Apalagi aku kemarin Persija itu... Aku gak pulang ke rumah dari bulan Oktober... Sampai bulan Desember... Pulang ke rumah... Tidur semalam... Tese lagi... Berangkat lagi seri... Iya gitu dong... Mama juga... Rumah udah kayak kos-kosarnya... Nyuci baju doang... Gapernah ditinggalin gitu... Ya... Susah bagi waktunya nantilah... Fokus di... Fokus bola... Fokus skripsi... Bola skripsi dulu udah... Itu dulu... Yang lain nanti bakalan... Iya... DKI menang pon... Oke... Mudah-mudahan dapat medali... Amin... Dari Mas...